Intro Polsek Mengui meringkus tiga orang pria bernama Heritri Ahmadi 35 tahun, Budi 34 tahun, dan Asrul Hadi 41 tahun pada Sabtu 17 Februari. Mereka nekat berkomplot mencuri sepeda motor di depan sebuah vila, Banjarbatan Tanjung, Desa Cumagi Mengui, Badung. Korban dari ketiga maling tersebut merupakan seorang turis wanita asal Kanada berinisial GNR, 34 tahun. Kapolsek Mengui kompol ketutaannya NETJ menerangkan berdasar laporan korban, peristiwa bermula ketika turis itu memarkir motor Yamaha N-MAX warna hitam di depan vila pada selasa 13 Februari pukul 21.30. Kemudian pada Rabu 14 Februari sekitar pukul 10, GNR hendak keluar. Akan tetapi, dia mendapati motornya yang sebelumnya terparkir sudah hilang. Kejadian ini mengakibatkan korban mengalami kerugian Rp29 juta dan langsung melapor ke polisi. Tim opsional reskrim Polsek Mengui yang dipimpin kanik reskrim AKP Mademangku, Buciana menyelidiki laporan tersebut. Hasilnya, pelaku mengarah kepada tiga orang yaitu Harry, Budi, dan Asrul yang sama-sama asal jatim. Aparat pun melakukan pengejaran hingga dapat meringkus Harry dan Budi di rumah kontrakan wilayah Kedungu Tabanan pada Sabtu 17 Februari. Sejam berikutnya, Asrul ditanggap di sebuah proyek Jalan Apit Ieh Banjar Kangin Sempidi. Sementara motor yang dicuri ternyata sudah dikirim ke Jember, Jawa Timur. Maka dari itu, petugas mencari barang bukti tersebut dan dapat mengamankannya di desa Sumber Bulus, Kejamatan Kaliputuh, Jember. Melalui pemeriksaan, ketika ketahui para pelaku secara bersama-sama melakukan pencurian sepeda motor dengan berbagai peran, dengan cara mendorong sepeda motor curian, para pelaku beralasan semua ini dilakukan karena motif ekonomi. Atas perbuatannya, mereka disangkakan pasal 363 KHP tentang pencurian dengan pemberatan terancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton!